Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa juga untuk share and like Agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian Oke terima kasih Enso Let's begin Ya serius gue mah Gak main-main cintaku ini padamu Nacis Beneran Mukanya pucat banget kayak mayat Tapi emang mayat sih Mungkin dia gak tenang ya Karena dia yang mati duluan Oh Mungkin dia mau lo nemenin dia kali Oh no no Gue masih pengen hidup Gue masih mau liat emak gue yang ngomel Ya walau terkadang genang telinga gue Serasa mau pecah Tukas Donnie sembari menggigit rendang Yang terasa alat itu Hingga bumbu rendang itu muncar ke matanya Aduh Berisik banget sih gue mau tidur tau Pegek Vino walau dengan badan yang kaku Mereka berdua melongong melihat Vino yang sudah siuman Heh Udah bangun lo nyet Donnie meletakkan rendang yang bersajonek Ia masukkan ke dalam mulut Namun ia urung Ia lakukan karena mendengar suara Vino Menurut lo Mereka berdua lalu mengambil Vino yang masih terbaring kaku Karena sebelah kakinya mengalami cedera Vino mengundus-undus bau yang menusuk hidungnya Hmm Anjir wangi rendang nih Celetuk Vino Lah baru siuman lo sempet-sempetnya nyumbau rendang Ledek Donnie Vino nyengir Lalu meringis karena wajahnya yang terasa sakit saat digerakan Gimana keadaan lo sekarang? Masih sakit semua? Tanya Kevin serius Ya ginilah Hagihan lo lagi ya Konyol banget sampe nabrak pohon segala Ketus Donnie Eh Tai lo Kalo bukan karena tuh setan Gangguin gue terus gak bakalan gue kayak ginilah Mana anu gue udah gak bisa bangun lagi gara-gara Vino menghentikan ucapannya Ia malu jika harus mengakui jika waktu itu Ia sempat berstubuh dengan setan Gara-gara Donnie mengulang kata-kata terakhir yang diucapkan Vino Enggak-enggak lupain aja lah Vino tampak gugup Ia bahkan mengalihkan pandangannya ke arah lain Wah gue tawak Vino Kamu udah bangun sayang Ujar Silva membuat Donnie urung melanjutkan ucapannya Merasa tertolong Vino langsung melirik sumberingah ke arah mamanya Iya nih mah Jawab Vino Walau ucapannya agak kaku Syukurlah Kamu bikin mama khawatir aja sih Silva mengelus lembut rambut Vino Maafin Vino mah Ada apa sebenarnya Vino Belakangan ini ada banyak Hal yang janggal menyangkut kalian Dan Mestian Mengapa dia bisa meninggal seperti itu Tanya Silva khawatir Ketiganya hanya terdiam membeku Ketegangan mulai terasa di dalam ruangan mewah itu Vino Jawab mama Semuanya terdiam Mendengar pertanyaan Silva Tak ada yang berani menjawab Sampai akhirnya Vino meringis memegangi kepalanya yang masih di belut perban Vino membuat Silva fanik Maaf tante Bukannya saya lancang ya Tapi apa sebaiknya Vino Jangan dulu dibaksa menjawab hal yang membuat ia tertekan Kondisinya masih belum pulih loh Pungkas Kevin dengan ati hati Silva nampak berpikir sejenak Ya sudah Kamu istirahat saja Mama ada perlu ke sekolah kamu Kevin Tante titip Vino ya Iya baik tante Silva pergi walau hatinya berat Belum lagi pertanyaan yang terus menghantui perasaannya Namun ia memutuskan untuk ke sekolah Memberikan surat izin dokter pada pihak sekolah Silva menarik nafas panjang Lalu menjalankan mobil sedan putihnya Menembus sadi marga yang ramai Fikirannya berkecamuk Belakangan ini ada yang aneh dengan putranya itu Silva beberapa kali menemukan sosok seorang perempuan Berbaju lusu di kamar Vino Tak jelas memang Samar-samar terlihat dari balik pintu yang tertutup sebagian Namun cukup untuk melihat sosok seorang wanita itu Bukan hanya itu Silva juga kerap mendengar tangisan seseorang di rumahnya Tangis seseorang perempuan muda yang begitu memilukan Silva selalu mencari keberadaannya Namun ia tak ia temukan Tak terasa ia akhirnya sampai di sekolah di mana Vino belajar Silva memarkirkan mobilnya Lalu turun dan memasuki sekolah yang sepi Karena jam pelajaran masih berlangsung Silva yang sosok wanita karir itu berjalan anggun di koridor sekolah Pakaiannya rapi dan elegan Ia lantas memasuki ruangan kepala sekolah Permisi Ujar Silva sopan Ya silahkan masuk Tempala seorang pria bertubuh tinggi besar yang merupakan kepala sekolah di sana Maaf mengganggu waktunya sebentar ya pak Perkenalkan nama saya Silva Saya orang tua dari Vino Alexander Saya kesini ingin menyampaikan jika putra saya tidak bisa mengikuti pelajaran Sebagaimana semestinya Untuk beberapa saat ke depan Tutur Silva sembari menyodorkan sebuah surat izin dokter pada Pak Heru Pak Heru mengangguk Lalu membuka isi amplop itu dan membacanya dengan seksama Anak saya mengalami kecelakaan kemarin Jadi saya mohon kebijaksanaannya Baiklah kalau begitu Saya mengmaklumi atas musibah yang menimpan Avino Semoga lakas sembuh dan pulih kembali Baik pak terima kasih Dan maaf Saya juga minta tolong Agar Kevin dan Donnie kembali bersekolah Saya dengar mereka juga diskors Karena tak mengikuti kegiatan yang diadakan di sekolah Karena suatu kendala Ada hal yang serius yang mengharuskan mereka pulang lebih awal Baiklah Tapi sebagai gantinya Mereka harus mengerjakan tugas yang nanti saya kirimkan Melalui pesan Untuk mengganti nilai mereka yang kosong Baik pak terima kasih Kalau begitu saya pamit Permisi Silva berjalan keluar ruangan Setelah dirasa tujuannya sudah selesai Namun saat ia sedang berjalan Tiba-tiba kedua telinganya tak sengaja menangkap sebuah percakapan yang menarik Eh Kalian ngerasa gak sih Kematian skar dan bastian itu ada kaitannya Ujar salah seorang siswi di dekat taman Silva pura-pura duduk di kursi sebelahnya Sembari sibuk mengotak-ngatik HPnya Agar tak ada yang curiga Aneh sih Tapi jangan gegabah dulu takutnya seuzon Timpala seorang siswi lainnya Iya sih Tapi desas-desusnya skarmatis telah diperkosa Dan gak jarang yang bilang Kalau arwahnya gentayangan mencari keadilan Eh Terus Hubungannya sama bastian Ada warga yang nemuin kacamata cowok di sebelah meskar waktu itu Aku sih gak tau punya siapa ya Tapi kematian bastian itu janggal Dari gengnya si Vino Kalau gak salah ada yang sering bawa-bawa kacamata Astaga Vino Dia yang sering pake kacamata kemana-mana Batin Silva Siapa tau kebetulan kan Aneh gak sih Bastian meninggal gak wajar Gue liat fotonya di grup Kepalanya kebalik Dan setelah diselidiki gak ada tanda-tanda pembunuhan yang disebabkan manusia disana Eh Iya juga sih ya Udah Jadi merinding Setelah cukup mendapat informasi Silva memasang kacamata hitamnya lalu pergi Silva terus menerga jika anaknya memang terlibat Tapi mengapa hatinya bergetar kalau mendengar nama Sekar Hatinya ikut sakit mendengar wanita itu meninggal secara tragis Di sisi lain Nesumi duduk termenung di kursi kayu depan rumahnya Ia terus memikirkan nasib cucunya sekarang Entah kemana dia sekarang Tak ada lagi kabar dan surat yang biasanya yang kirimkan pada neneknya Kemana kamu Nduk Nenek Kangen kamu Guma meliri Nesumi dengan suara yang bergetar Sembilan angin tertiup menerpa wajahnya yang sudah menua Nenek Dan si seliri itu membuat Nesumi terkejut Duk Kamu pulang Tanya Nesumi antusias Ia terus menyapukan pandangannya ke seluruh tempat Namun ia tak menemukan siapapun Ada apa sebenarnya ini Apa benar cucuku sudah tiada Tak terasa air mata Nesumi terjatuh membasai pipinya yang keriput Nenek janji Nenek akan berusaha cari kamu Nduk Nenek akan cari kamu ke kota bagaimanapun Hanya kamu satu-satunya yang nenek punya Nduk Nenek sudah janji sama ayah untuk menjaga kamu Sampai air hayat Nenek Nesumi menatap sebuah kalung pemberian sekar saat ia masih mengirim kabar Tunggu Nenek Nduk Setelah beberapa hari Vino akhirnya pulih dan sudah diperbolehkan untuk pulang Kevin dan Donnie juga sudah kembali bersekolah berkat bantuan dari Ibu Silva Semuanya terlihat normal kembali Vino kini kembali ke kasur empuknya Jangan kemana-mana dulu Kamu belum peluhi betul Ujar Silva memperingati Vino mengangguk setelah Silva pergi Vino lantas mengambil sebuah bungkusan dari dalam laci nakasnya Benda itu dibaluti kain berwarna merah Vino lantas membungka bungkusan itu Lalu mengeluarkan sebuah keris yang diberikan kiratmu waktu itu Bulan Purnama sudah berlalu Setan itu pasti semakin kuat Gumam Vino Lalu ia membungkus kembali keris itu dan menyimpannya di dalam laci seperti semula Vino menarik nafas panjang Ada yang aneh belakangan ini Harusnya ia tenang karena setan itu tak mengganggunya belakangan ini Tapi ia takut jika ini awal yang buruk Vino merasa tenggorkanya kering Ia memanggil asisten rumah tangganya namun tak ada jawaban Akhirnya Vino memutuskan untuk mengambilnya sendiri Di dalam kamarnya sudah tersedia lemari pendingin Tapi ia ingin mengambil minum di bawah Sekalian mencari ibunya Vino dengan susah payah menuruni tangga yang lumayan panjang Ia memanggil-manggil nama ibunya namun rumah tampak sepi tanpa penghuni Vino berjalan menuju dapur mengambil gelas lalu menuangkan air putih Dan meminumnya hingga tandas Setelah selesai Vino berniat kembali ke kamarnya Namun Ia mendengar suara bising di dalam gudang belakang Vino yang penasaran akhirnya mengecek ke gudang Baru saja ia hendak meraih gegang pintu Pintu itu terbuka dengan sendirinya Loh kok bukannya di kunci ya Walau terasa jagal Vino masih memutuskan untuk masuk ke dalamnya Tampak suasana gudang yang gelap dan pengengap Vino mengibas-ngibaskan tangannya menyingkirkan sarang laba-laba dan debu yang mengganggu Dan brek Vino menoleh Kedua manikmatannya tertuju pada sebuah kotak kayu dengan ukiran khas zaman dulu Vino Seru ibunya dari dapur Vino yang hendak mengambil kotak itu urung Karena suara panggilan dari ibunya Iya mah Saud Vino Ya ampun kamu ngapain disini Kan mama udah bilang kamu istirahat Eh malah ke gudang Cari apa sih Cerocos Silva mengomel Enggak kok mah Enggak cari apa-apa Terus ngapain kamu disini Tanya Silva serai memperhatikan keadaan sekitar Tadi ada barang jatuh disini Jadi aku cuma mau masin aja kok Aduh Ini pasti simbol lupa kunci gudangnya Mana berantakan banget lagi Gerutu Silva Ayo Banyak debu disini Ajak Silva seraya menarik tangan Vino keluar dari gudang Di sisi lain Nesumi duduk di tepi ranjang tuanya Memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa pergi ke kota Untuk mencari keberadaan cucunya Tiba-tiba Fikirannya tertuju pada kebun miliknya Ia akhirnya berniat menjual kebun miliknya Nesumi membuka lemari kayu yang sudah hampir lapuk Lalu mengambil sebuah mapelusu berisikan surat tanah Nesumi membawa ke rumahnya Pak Burhan Seorang juragan pemilik perkebunan sayur di desa itu Dengan tergopo-gopo ia berjalan menyusuri jalan sempit Hingga akhirnya ia sampai di rumah Pak Burhan Rumah dua tingkat bernuansa putih itu membentang luas ke belakang Nesumi dengan sopan mengetuk pintu rumah besar itu Lalu tak lama berselang seorang pria setengah bayar membuka pintu untuk Nesumi Nesumi Mari masuk Sambut pria itu yang diduga adalah pemilik rumah itu sendiri Terima kasih nak Burhan Nesumi lalu dipersilakan duduk di kursi empuk dan mewah itu Bi, tolong ambilkan minum untuk Nesumi Ditah Burhan pada ART-nya Tidak usah nak, jangan repot-repot Ujar Nesumi ramah Tidak repot sama sekali nak, hanya air putih kok Jawab Burhan tak kalah sopan Ia terkenal dermawan walau ia seorang juragan terkaya di kampungnya Terima kasih ya Nesumi meraih gelas berisikan air putih itu Lalu meneguknya sedikit untuk menghargai yang punya rumah Maaf, kalau saya boleh tahu ada perlu apa ya Oh iya ini nak Nenek mau menawarkan kebun milik Nenek Tutur Nesumi sembari menyerahkan sertifikat tanah miliknya Dengan santun Burhan menerima uluran itu Oh, baiklah Tapi kenapa Nenek menjual kebun itu? Bukannya kebun itu satu-satunya sumber pencarian Nenek? Maaf nak Nenek sedang perlu uang untuk ongkos Nenek ke kota Ke kota? Untuk apa? Nenek mau cari sekar ke sana Sudah beberapa minggu dia tak ada kabar Nenek khawatir terjadi apa-apa pada sekar Oh begitu Baiklah kalau begitu Tapi kalau Nenek mau ke kota sekalian saja Kebetulan hari ini ada pengiriman ke kota Nenek bisa ikut ke sana dan nanti biar saya yang ngomong sama supirnya Untuk mengantar Nenek ke tempat sekar Benarkah? Terima kasih banyak Nenek Burhan Kamu memang baik hati Ah tidak Nek Hanya kebetulan Ya sudah kalau begitu Nenek siap-siap Mobil akan berangkat pukul 12 siang nanti Nenek kesini aja ya Oh ya Apa Nenek yakin Menjual kebun itu? Baiklah Nenek Burhan Iya Nenek yakin Uang itu nanti akan Nenek berikan kepada sekar Oh kalau begitu tunggu sebentar ya Oke kita beralih ke sudut pandang rombongan Kevin lagi Kevin duduk termenung di dalam kelas Sementara murid yang lain sedang beristirahat ke kantin sekolah dan lainnya Suara tangis itu terdengar dari arah bangku belakang Kevin yang semula termenung langsung tersadar Ia menoleh ke belakang namun tak ada siapa-siapa Merasa tak ada siapapun Kevin kembali berbalik ke posisi semula Namun ia terperanjat bukan main Saat melihat sebuah kepala Dengan muka hancur mengindip dari bawah mejanya Kevin melompat dari kursi lalu berlalik keluar Eh kenapa lu nyet Tanya Donnie saat berpapasan dengan Kevin yang kalah kabut Setan Timpal Kevin seraya bergidik ngeri Mengingat wajah setan tadi Mampus lu Gitu dong jangan gua mulain diteror Lu kek kali-kali kan Celutuk Donnie berbahagia Senyumannya merekah Namun baru saja ia hendak melangkakan kakinya masuk ke dalam kelas Ia tiba-tiba tersadar dengan ucapan Kevin barusan Kenapa lu mundur Gak jadi Gua duduk disini aja deh Takut ya lu Ya lu aja takut Gua kan cuma trauma Sama aja bego Kevin menonyor kepala Donnie hingga pria itu hampir terjungkal Sialan lu Di sisi lain Nek Sumi mengemasi barang-barangnya memasukkannya ke dalam tas Uangnya yang telah lama ia simpan Nek Sumi menatap sekeliling rumahnya Membuang nafas berat Lalu menarik tasnya dan mengaitkannya ke pundak sebelah kanan Nek Sumi berjalan menuju rumah buruan seperti yang dikatakan pria itu tadi Tampak sebuah mobil bak berwarna putih membawa sayuran sudah menunggu di tepi jalan Sudah siap Nek? Ayo Ujar sang supir yang merupakan warga kampung itu juga Sudah Nek Pria itu lalu membukakan pintu untuk Nek Sumi Membantu wanita perubai itu masuk ke dalam mobil Sudah siap Nek? Jalan sekarang ya? Sudah Nek Mobil pun akhirnya melaju dengan perlahan Menyusuri jalanan kampung yang sepi Nek Sumi melihat keluar jendela namun fikirannya berada di tempat lain Maaf Nek Nenek tahu alamatnya Tanya sopir di sela perjalanan Oh iya ada Nek Sumi membuka resleting tasnya yang paling kecil Lalu memberikan secari kertas lulusuh bertuliskan alamat di mana sekarang tinggal Oh iya 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 Ini dekat dengan pasarnya akan saya tuju Nek kebetulan Ujar sopir sembari membaca alamat yang tertera Syukurlah jadi tidak terlalu merepotkan Tidak kok Nek Oh iya Kalau boleh tahu Nenek mau cari siapa ya? Nenek mau cari cucu Nenek disana Sudah lama tidak ada kabar Oh iya? Tempat itu kalau gak salah ya waktu itu gigir penemuan mayat perempuan korban pemerkosannya Dek Nek Sumi tersentak Nafasnya begai terhenti sejenak Mayat perempuan Ya Allah Apa dia cucuku? Batin Nek Sumi Siapa ya namanya? Tanya Nek Sumi mencoba menetralkan suasana hatinya yang gelisah Kalau itu saya kurang tahu Nek Tapi kejadiannya masih belum lama sih Oh begitu Di sisi lain Vino duduk termenung di sofa single di kamarnya Ia memikirkan isi kotak kayu tadi Rasa penasaran sekali dengan isinya Vino memikirkan suatu hal Ia bangkit dari duduknya lalu berjalan keluar kamar Vino mengecegah dan sekitar tak ada siapa-siapa Untuk memastikan lebih jelasnya Vino menelpon mamanya Halo ma? Sapa Vino melalui sambungan telpon? Ya halo ada apa Vin? Saud mamanya diseberang telpon Mama dimana? Mama di kantor saya gak ada perlu apa? Haa enggak Mbak kemana ma? Mbak pulang kampung untuk sementara waktu Maaf ya mama tinggalin kamu sendiri Kamu bisa sendirikan Oh yaudah ma Iya gak apa-apa kok Ya yaudah Udah dulu ya Bentar lagi mama mau meeting Baik sayang Hati-hati ya Tut tut Sambungan telpon terputus Vino memasukkan ponselnya ke dalam saku celana Lalu mulai berjalan menuruni tangga Dan sudah diduga Vino kini berada di depan pintu gudang Ia menekan daun pintu terkunci Dan Ah Sial Mama kunci lagi gudangnya? Dimana ya mama simpan kuncinya? Vino tampak berpikir dengan keras Ia lalu mencari di suatu tempat Ia membuka laci-laci disana Dapat Akhirnya ia menemukan kunci itu di dalam laci paling ujung Kayaknya ini deh Vino mengambil kunci itu Lalu bergegas mencobanya Dan klak Suara kunci terbuka Vino tersenyum puas Ia lalu masuk ke dalam gudang Menyalakan lampu Agar pandangannya tak keliru Tatapan Vino langsung tertuju Pada sebuah kotak yang tadi terjatuh Gegas yang mengambil kotak kayu itu Kotak itu berukuran sedang Tak terlalu besar Ukiran di setiap kotak itu sangatlah klasik Vino langsung membawa kotak itu keluar Dan tak lupa mengunci pintunya seperti semula Vino membawa kotak itu ke dalam kamarnya Kotak apaan ini? Aneh banget Gumam Vino sembari terus membolak-balik kotak itu Vino lalu membukanya Begitu dibuka Tampak barang-barang yang sudah usang berkumpul disana Ada sebuah kalung berliontin batu merah delima Vino membuka liontin itu Tampak udah foto seorang perempuan dan satunya laki-laki Foto siapa nih ya? Vino Lalu mengecek lagi barang lainnya Ada sebuah baju bayi yang dilipat rapi Dan juga beberapa lembar foto lama Di dalam foto itu tampak seorang perempuan yang sedang memanggu seorang bayi Dalam foto yang satunya laki Foto keluarga Setiap perempuan dalam foto itu mirip ibunya Dan kali ini Ada seorang wanita setengah bayi yang berpakaian kebaya Dan seorang pria yang seumuran wanita setengah bayi itu Ini kayaknya foto mama sama kakek nenek deh Mama gak pernah kasih liat aku foto keluarganya Jadi introvert banget Masa foto papa aja gak aku tau Dan di foto satu lagi Tampak foto mamanya dan seorang pria menggendong anak laki-laki Nah Ini kayaknya gue nih Tekau Vino Eh tapi tunggu Ini kan baju bayi cel ya Dan di foto pertama juga mama gendong anak cewek Tapi kan aku gak punya adek Vino semakin bingung dengan tek-teki yang ada di dalam kotak itu Ia kembali mengambil isu kotak itu Ngelang bayi Nganting-nganting Apaan sih ini Gue jadi penasaran berselidiki deh Vino mengemasi kembali semua barang itu Dan memasukkannya kembali ke dalam kotak Di sisi lain Nek Sumi akhirnya sampai di tempat tujuan Disini nek Tanya sopir memastikan Iya nak disini saja Kalau begitu saya pamit dulu ya nek Iya nak makasih ya udah anteri nenek Sama-sama nek Nek Sumi menatap sekelilingnya Benarin alamatnya Tapi yang mana ya Nek Sumi mencoba mengambil seorang pria yang kebetulan lewat Maaf nak Nenek mau tanya Ini benar alamatnya disini Nek Sumi memperlihatkan secari kertas Berisi alamat yang diberikan Sekar waktu itu Oh iya benar nek Nenek mau cari siapa ya Nenek mau cari cucu nenek nak Jawab Nek Sumi sembari berharap mendapat petunjuk Oh Namanya siapa Sekar Dek Raut wajah pria itu langsung berubah drastis Yang semula sumeringa menjadi diam Ia menundukkan kepalanya Ada apa nak Tanya Nek Sumi melihat perubahan pria itu Tidak nek Sekar ngekos di rumahnya Bu Rahma Yang itu rumahnya nek Maaf saya tidak bisa banyak membantu Kebetulan saya lagi ada perlu Permisi Ujar pria itu seraya menunjukkan rumah Bu Rahma Yang berada tak jauh dari sana Nek Sumi melihat rumah yang ditunjukkan pria tadi Lalu menganggup Oh iya iya Terima kasih banyak ya nak Ini sudah lebih dari cukup Baiklah Kalau begitu saya pamit pergi dulu ya nak ya Iya nak hati hati Nek Sumi langsung di jalan menuju rumah Bu Rahma Ia nampak bersemangat Walau jalannya sudah sedikit membungkuk Sesampainya di sana Nek Sumi mengetuk pintu Dan mengucapkan salang Namun tak ada jawaban dari siapapun Nek Sumi menyampukan pandangannya Ke si keliling tempat ia berdiri Maaf Cari siapa ya nek Tanya seorang dari arah belakang Membuat Nek Sumi langsung berbalik badan Apa ini dengan Rahma Tanya Nek Sumi dengan Rahma Oh iya benar dengan saya Mari masuk dulu nek Jawab Rahma juga Rahma Nek Sumi lalu dipersilakan masuk oleh Rahma Ia lalu duduk di kursi tamu dengan hati yang gelisah Sementara Rahma langsung ke dapur mengambil minum Silahkan nek Ujar Rahma seraya meletakkan segelas air putih di meja Terima kasih nak Nek Sumi mengambil gelas itu lalu meminumnya Maaf nek Ada perlu apa ya Nenek cari saya Tanya Rahma memulai pembicaraan Ah iya Saya kesini untuk mencari cucu saya Sekar Ujar Nek Sumi dengan sumber ingat Sekar Rahut wajah Rahma langsung berubah Ia menarik wajahnya yang semelas sedikit condong saat berbicara dengan Nek Sumi Ada apa nak Apa benar Sekar ada disini Tanya Nek Sumi dengan sedikit khawatir Mari ikut saya nek Ajak Rahma Nek Sumi manut dan mengikuti Rahma dari belakang Rahma membawa Nek Sumi ke tempat dimana Sekar tinggal Rahma membuka kunci Lalu membiarkan Nek Sumi masuk Nek Sumi masuk ke dalam ruangan itu walau kebingungan Beberapa kali ia menatap aja Rahma yang selalu menunduk Nek Sumi melihat isi ruangan itu Rapi Seperti kebiasaan Sekar Disana banyak tertata barang-barang Sekar Mana Sekar ya nak Tanya Nek Sumi pada Rahma lagi Rahma menarik nafas berat Lalu memperanikan diri untuk menatap kembali wajahnya Nek Sumi Maaf Nek Sebaiknya besok saja kita bertemu Sekar Sekarang sudah sore Kenapa harus besok Memangnya dimana Sekar Maaf Nek Sebaiknya malam ini Nenek tidur disini saja ya Saya janji besok saya akan bawa Nenek bertemu Sekar Ujar Rahma dengan sekuat tenaga menahan sesak di dadanya Baiklah kalau begitu Jawab Nek Sumi dan akhirnya pasrah Di sisi lain di sebuah kamar Doni duduk di kursi belajar sembari menatap buku kosong di depannya Ah pusing banget gue Ini guru pake kasih tugas mengganti segala lagi Padahal mah udahlah gue mah Diskor aja ribet banget sih Guru tuh Doni seraya mengetuk-ngetuk pulpennya Tiba-tiba Buku berwarna putih itu mulai terlihat bercak darah yang terus menetes Doni terbelalak Ia menyekah hidungnya Namun tak ada bekas darah apapun Dengan badan yang sudah gemetar Doni memberanikan diri mengambil cermin kecil dan melihat apa yang ada diatasnya Waduh Gak beres nih Ujar Doni dengan nafas yang terenganga Namun tak ada siapapun dalam pantulan cermin Doni mengusap dadanya dengan lega Namun begitu ia mengada Tampak hantu itu berada tepat diatas kepalanya Rambutnya panjang Wajahnya hancur dengan mata yang keluar sebelah dengan bergelantungan dengan manja Doni memegik Sampai urat lahirnya terlihat sempurna Hihihihi Tawa hantu itu membuat Doni semakin ketakutan setengah mati Bahkan dari luka setan itu menetas di wajah Doni Setan itu melayang turun dan merungkuh tubuh Doni Hihihihi Teriak Donnie memohon Ia terus membawa Donnie melayang-layang di atas Membuat Donnie hampir pingsan Setelah puas Setan itu mengepaskan tubuh Donnie ke lantai dengan keras Hingga menciptakan suara beg yang keras sekali Donnie menggeliat menahan sakit Entah apa yang diinginkan setan itu Sepertinya ia datang hanya untuk bermain-main Dan menyiksa pemerkosanya sebelum ia benar-benar menghabisi pria itu Gila tuh setan Sakit banget badan gue Rengek Donnie Donnie? Ada apa? Tanya ibunya yang datang tergesa-gesa mendengar suara tiakan anaknya Donnie menoleh pelan Lalu kembali ke posisinya semula Ya ampun kamu ngapain tidur di sana? Dingin Dasar anak nakal Ibunya datang dan memukul ibokong Donnie dengan tangan supernya Aduh sakit ma Apaan sih? Rengek Donnie meminta belas kasihan Itu baju kamu kotor Orang capek-capek nyuci kayak anak bocah aja kelakuannya Sakit ma Donnie tuh habis jatuh malah dipukulin Sebenernya Donnie tuh anak ma apa bukan sih? Walah jatuh tuh Kenapa gak bilang? Makanya kalau ditanya tuh ya jawab Jangan bandel Cerocos ibunya sembari menarik tangan Donnie untuk bangun Ya ma Langsung datang mukulin gimana Donnie mau ngomong Udah Sini Tangan kamu terkilir ya? Ya nih kayaknya mah sakit banget Jawab Donnie sembari mengularkan tangannya yang tersakit Lalu sedetik kemudian Ibunya mengurut tangan Donnie menggunakan minyak Aduh Sakit ma Dia makanya jangan banyak menyamainya tak makin terkilir nih Aduh sakit ma Aduh Berisik banget sih Ntar digerak tetangga gue lagi nyiksa lo lagi Dilembutin malah ngenunjak Mancing emosi malu aja Sentak ibunya Iya Ibu Donnie memang bar-bar Tak seperti orang tua temannya yang lain Ibunya sedikit berbeda Aduh-duh ma Jangan kenceng-kenceng urutnya Ntar tangan Donnie patah gimana Rengek Donnie seraya menangis Gue buang ganti sama tulang sapi biar kokoh Dia makanya Sentak ibunya lagi Membuat Donnie hanya bisa pasrah menahan sakitnya Kenapa belakangan ini gue juga ikut diteror sama arwahnya si Zakaria Apa kirat mau bohong kalau gue gak bakalan kena Gumam Kevin sembari duduk santai di sofa single di dalam kamarnya Tapi sebelumnya gue gak pernah diteror pakai muka hancur gitu Cuma ceritaan minta tolong doang Kevin mengusap wajahnya dengan kasar Malam bulan pun namu udah kelewat Kayaknya dia makin kuat deh Gue juga terlibat dalam masalah itu Dan pasti Sekar juga dendam sama gue lah Roto Kevin sembari menyandarkan tubuhnya di sofa Pokoknya gue harus tetap hati hati nih Gumamnya pada diri sendiri Azan Isha berkumandang Nek Sumi gegas mengambil wuzu dan menunaikan ibadah Isha Rokat demi rokat berjalan dengan kojok Setelah selesai Nek Sumi berdoa lalu mencumuk ke nai yang selalu digunakan dan Sekar Kemana kamu nak? Nenek sudah ada di sini Gumam Nek Sumi dengan air mata yang berlinak Dari balik jendela juga tamaksa sosok wanita dengan rambut panjang terurai menatap Nek Sumi Dengan air mata yang juga berlinak Maafkan Sekar Nek Suara itu samar menyatu dengan udara malam yang dingin Nek Sumi terperangam Ia menyampukan pandangannya ke seluruh ruangan mencari keberadaan sumber suara itu Dok Kamu di sini nak Tanya Nek Sumi berharap dengan mata yang berkaca-kaca Nenek gak salah dengarkan nak Itu kamu kan Ini Nenek nak Nenek Tubuh Nek Sumi luruh di lantai dengan tangis yang berderai Tiba-tiba Nek Sumi melihat sebuah surat di bawah bantal Sekar Gagas yang mengambilnya lalu membaca surat itu Nek Maafkan Sekar ya Sekar belum bisa bagai Nenek Tapi Sekar janji Sekar harus menang lomba ini Dan mendapat pekerjaan yang bagus Agar kita bisa mengangkat kehidupan kita Maaf kalau Sekar suka gak jujur sama Nenek Maaf kalau Sekar jarang ngabari Nenek Nenek sehat-sehat ya Sepertinya Itu surat terakhir yang akan dikirimkan Sekar untuk Neneknya Namun belum sempat surat itu dikirim Ia keburu pergi meninggalkan Neneknya Sekar Kamu dimana nak Kesokan harinya Rahma datang menjenguk Nek Sumi dengan membawa sebungkus nasi uduk untuk Nek Sumi sarapan Assalamualaikum Nek Sapa Rahma sembari mengutuk pintu Waalaikumsalam Eh nak Rahma Mari masuk Ini Nek saya bawakan nasi uduk untuk Nenek Ujah Rahma serayam menyodorkan bingkisan itu Lalu diterima dengan baik oleh Nek Sumi Terima kasih ya Nek Maaf merepotkan Ah tidak Nek Sekarang Nenek makan dulu ya Kalau sudah selesai kita ketemu Sekar Ujah Rahma dengan senyum tulus namun kasihan Beneran nak Kalau begitu kita pergi sekarang saja ya Ajak Nek Sumi bersemangat Lebih baik Nenek sarapan dulu biar ada tenaga Tenang aja masih banyak waktu kok Rahma tersenyum Lalu disetujui oleh Nek Sumi Saya tunggu di depan ya Nek Iya iya nanti Nenek kesana Rahma lalu kembali ke rumahnya Kosan yang memang tidak jauh dari rumahnya Perasaan Rahma berkecamuk Bagaimana yang menjelaskannya nanti pada Nek Sumi Tentang apa yang terjadi pada cucunya Rahma duduk termenung di kursi depan rumahnya Memikirkan hal itu Memikirkan bagaimana reaksi Nek Sumi saat Ia tahu Cucunya sudah tiada Pikirin apa sih bu? Serius gitu? Tanya jaka suaminya yang baru saja datang Dengan membawa secanggir kopi di tangannya Aku bingung bagaimana menjelaskan pada Nek Sumi Tentang sekar pak Jawab Rahma dengan wajah gelisah Sudahlah Ini sudah terjadi Nek Sumi beratau Apa yang terjadi pada cucunya Apapun yang terjadi Bagaimanapun reaksinya Kamu harus memberi Nek Sumi tentang kebenarannya Tapi pak Bagaimana kalau Nek Sumi tidak terima? Ini bukan masalah kita Ini takdir yang sudah digariskan sekar Bapak fikir orang sempur Nek Sumi akan memahami keadaannya Nah Rahma Rahma membawa Nek Sumi berjalan menyusuri jalan ramai Lalu semakin lama semakin masuk ke area sepi penduduk Nek Sumi melihat kesekelilingnya Kenapa kita kesini? Tanya Nek Sumi bingung Bu Rahma tersenyum Hingga sampailah mereka ke sebuah pemakaman di desa itu Nek Sumi tercengang melihat Rahma berdiri di depan sebuah makam baru Nisan itu bertuliskan nama sekar arum Hati Nek Sumi Seketika remuk redam Apa ini nak? Tidak mungkin ini cucuku kan? Tanya Nek Sumi masih tak percaya Bukankah kita akan menemui sekar seperti janji saya pada Nenek kemarin? Rahma tak kuasa menentangisnya Ia mulai menudukan kepalanya menyembunyikan matanya yang mulai berkaca-kaca Nek Sumi melihat tanggal lahir yang tertulis Tanggal lahirnya sama Nama ayahnya pun sama Sekar arum bintu Itino Andika Tubuh Nek Sumi seketika luruh Di tanah merah yang sudah memadat itu Tangisnya tak dapat lagi terbendung Duganya benar selama ini Jika terjadi sesuatu pada cucu gadisnya Rahma memberikan secari kuran pada Nek Sumi Dengan mata yang sembab Nek Sumi meraih kertas itu Penemuan maiz seorang gadis di sebuah gudang terbengkalai Nek Sumi menutup mulutnya membaca surat kabar itu Cucunya meninggal dengan cara yang tak lazim Kenapa kamu tidak beritahu Nek Nek Saat Sekar meninggal Tanya Nek Sumi Maaf Nek Tapi saya benar-benar tidak tahu Kalau Sekar punya keluarga Dia gadis yang tertutup Saya mengetahui nama ayahnya pun dari data-data miliknya Sekali lagi saya minta maaf Nek Ya Allah Nek Kenapa kamu pergi secepat ini Nek Nek Sumi menangis memuluk undukan tanah itu Tak lupa juga ia mengirimkan doa untuk cucunya Agar ia tenang di alam sana Nek Mari kita pulang Langit sudah gelap Sepertinya akan turun hujan Ajak Rahma tanpa menjawab Nek Sumi mulai berdiri Dengan pandangannya yang masih tak lepas dari gundukan tanah itu Nek Sumi pulang dengan hati-hati Nenek disini saja dulu Nenek disini saja dulu Nenek bisa tinggal di rumah yang ditemati Sekar Terima kasih ya nak Kamu baik sekali Semoga Allah selalu melindungimu Amin Sama-sama Nek Di sisi lain Vino Sarapan dulu Teriak Silva dari menjemahkan Iya mah Saudnya sembari menurun di tangga Setelah itu Silva menyiapkan sarapan untuk Vino Menaruh nasi goreng seafood di atas piring milik Vino Vino diduk di samping ibunya Meraih segelas air putih lalu meminumnya Makan yang banyak supaya cepat sembuh Ujar ibunya selaya melatakan piring berisi nasi goreng di hadapan Vino Vino udah sembuh mah Jawabnya Sembuh apanya Itu lihat luka kamu aja masih diperban Doakan yang terbaik aja sih mah Doa mama selalu yang terbaik buat kamu Untuk kamu Semuanya yang terbaik Vino Dan saat perpisahan mama dengan papa kamu pun Mama mengambil kamu Dan mengurus kamu dengan sekuatan agama mama Jelas Silva Tanpa sadar dengan apa yang dia ucapkan Vino menghentikan aktivitasnya Silva juga sama halnya setelah dia sadar dengan ucapannya barusan Perpisahan? Ujar Vino mengulang salah satu kalimat yang diucapkan ibunya barusan Lupain aja Kamu lanjut makan ya Mama ada kerjaan Jawab Silva kalang kabut Mah Apa ini foto papa? Tanya Vino seraya menyodorkan sebuah foto lama dari dalam sakunya Silva terperang Ia langsung mengambil foto itu Dapat dari mana kamu foto ini? Tanya Silva dengan gugung Ia tak berani menatap anak laki-lakinya itu Mama gak perlu tahu aku dapat dari mana Vino tanya Apa itu foto papa? Iya Ini papa kamu Jawab Silva dengan pasrah Kenapa mama sembunyiin dari aku mah? Aku juga berhak tahu siapa papaku Tukasnya kesal Ia kecewa pada ibunya Vino membuang muka Tak habis fikir dengan pola fikir ibunya Setiap keputusan pasti ada alasan Vino Tolong hargai keputusan mama Apa? Alasan apa? Bariton itu meninggi untuk pertama kalinya Di hadapan wanita yang sudah melahirkannya itu Silva tak percaya dengan sikap anaknya Vino Sentak Silva penuh penekanan Oh iya satu lagi Ini siapa? Tanya Vino sembari meletakkan foto ibunya Yang sedang menggendong bayi perempuan di atas meja makan dengan keras Hingga membuat benda di atasnya bergetar Vino mulai kelihan kendali Bukan urusan kamu Kamu gak perlu tahu Silva memalingkan wajahnya Vino berdecih Aku ini anak mama atau bukan sih? Semuanya mama sembunyi dari aku Aku juga berhak tahu semuanya mah Aku berhak tahu siapa papaku Mama egois Vino muak sama mama Mama selalu pentingin karir mama daripada aku Mama kayak gini juga semua untuk kamu Bukan untuk aku Tapi untuk memenuhi ego mama Vino mengentangkan kursi ke belakang Lalu pergi meninggalkan ibunya sendiri Silva berteriak kesal Ia meremas foto di tangannya lalu mengepaskannya ke tong sampah Satu saat kamu akan mengerti Vino Kenapa sampai begini? Kenapa mama merjuangin mati-matian karir mama Agar hidup kamu berkecukupan Bekik Silva pada Vino Vino hanya menolak sekilas Lalu kembali ke kamarnya Bek Vino terpental setelah tubuhnya dihantam Benda takasat mata Vino menghindarkan pandangannya Sembari memegangi dadanya yang terasa sakit Namun pandangannya Vino tertuju pada sebuah kris yang tergeletak di lantai Vino tak bisa pikir Kenapa kris itu menyerangnya? Apa yang salah? Vino memungut kris itu Begitu ia bangun setelah menunduk Tampak arwah sekar berdiri dengan tata penyalang di ujung kamarnya Vino tersentak kaget Ia memegang rat kris itu Sekar hendak menyerang Namun Vino dengan cepat menodongkan kris itu Sekar menyeringai kejam Ia merubah wujudnya yang semulanya pucat pasir menjadi buruk rupa Ia lalu membuat seisi ruangan beramburan Amarannya seakan menggubung-gubung Vino mencoba mendekat ke arah sekar dengan kris yang masih ia todongkan Ia membesarkan nyalinya walau badannya gemetar hebat Pergi! Pergi! Pekik Vino yang sudah ketakutan setengah mati Sosok sekar kembali menyeringai licik melihat nyali Vino yang hanya seujung kuku Takkan kupiarkan kau hidup manusia laknat Pekik sekar dengan gerang lalu arwahnya melesat dengan cepat Vino membuang nafas lega Ia mengatur nafasnya terperaturan Di sisi lain Nesumi nampak tengah membenahi barang-barang sekar Tak banyak Hanya sedikit dari barang yang habis digunakan sebelumnya Itu karena kebiasaan sekar yang selalu menjaga kebersihan Apa perlu aku mencari pelakunya? Batin Nesumi Ia masih tak terima dengan nasib nasi yang menimpa cucunya Tapi di sisi lain Ia tak punya petunjuk apapun Memikirkan hal itu Nesumi tiba-tiba teringat dengan keempat pemuda yang waktu itu menginap di rumahnya Sikap mereka mencurigakan Tapi Nesumi tahu Dan ia tak mau bertingkah gegabah Ia takut jika ia hanya berasumsi dan berujung pada tuduhan palsu Ya Allah Beri hamba petunjuk Guma menyaliri Ternyata puasan sekali Aku keluar saja mencari udara segar Ucapnya pada diri sendiri Nesumi memutuskan untuk keluar Berjalan melihat-lihat keadaan sekitar kos-kosan Eh, Nek? Mau kemana? Tanya Rahma kebetulan melihat Nesumi sendirian Nenak Rahma Nenek bosan di rumah Nenek cuma mau lihat-lihat sebelum pulang lagi ke kampung Sahutnya Oh, kalau begitu Nenek mau ikut saya Kebetulan saya mau ke pasar Ya, barangkali Nenek mau ikut Ajak Rahma Boleh-boleh asal tidak merepotkan Haha, merepotkan untuk apa? Nenek ini ada-ada aja sih Rahma tergagak Mereka berjalan beriringan menuju pasar Yang jaraknya tak jauh dari sana Sesekali mereka tertawa bersendagural Sosok Nesumi mengingatkan Rahma pada sekar Mereka sama-sama hangat dan humoris Ngobrol apapun selalu nyambung Jalanan cukup ramai Mereka berjalan menyusuri trotoar Namun Manik mata Nesumi menangkap sosok wanita yang hanya kenal Gak mungkin Gak mungkin aku salah lihat Dia mirip sekali Batin Nesumi Nek Nenek lihat apa? Tanya Rahma membuyarkan lampu Nenek Nesumi Putriku Apa benar dia Putriku? Di sisi lain Suara gegak terus bersautan mengelilingi rumah Doni Suaranya saling bersautan memekakkan telinga Tambak dari halaman rumah Doni Seorang wanita bergaun putih tengah berdiri menatami cendela kamar Doni Duh, serembang sih malam ini Mau pakai pergi segala lagi Rutuknya Doni melangkakan kakinya menuju ke dapur Ia meraih gelas selalu mengisinya dengan air putih Setelah itu Ia meminumnya hingga tandas Dan Prang! Suara itu terdengar dari arah ruang tamu Hati Doni mulai gelisah Ini bukanlah yang biasa Jantung Doni berdebar kencang Fikirannya tertuju pada kematian Bastien waktu itu Ya takut jika malam ini adalah gilirahnya Doni gegas menyimpan gelas yang ada di tangannya Lalu dengan tergesa menelpon Vino Dengan susah pahaya Ia mencari kontak Vino karena tangannya yang gemetar Halo Vin Lo dimana? Tanya Doni ketika panggilan diterima Di rumah kenapa emang? Gue mohon Lo kesini sekarang juga Bawa ke situ Gue yakin setan itu menyerang gue Oke oke Gue ke rumah Kevin dulu jemput di Setelah itu Kita langsung ngotep ke rumah Jangan lama-lama takut gue keburu mati Itu sih dirita lo Lerek Vino Anjing lo Sana buruan Kalau sampai gue mati malam ini juga gue bakal teror lo Nambah dong neror gue Udah banyak bacot lo Gue waktu itu sekarang Iya 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 Doni menutup telpon Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan Karena sekitar terlihat aman Sebelum terjadi hal yang tak mengenakan Manikmata Doni menangkap sosok kepala yang menggelinding Bag bola yang ditendang lewat depan pintu kamarnya yang terbuka Ia mencengkram selimutnya dengan erat Seketika tubuhnya teremor Duh Ma Tolongin Doni dong Rengeknya seperti anak kecil Suara benturan itu terdengar nyarin di tembok luar kamarnya Seperti ada orang yang mengendang-endang tembok kamarnya dengan kaki telanjang Doni terus berdoa sebisanya Kini Giliran tembok kamarnya yang mengularkan darah di setelah-setelah pelafon kamarnya Bau anjir darah menyeruak Di seisi ruangan Baunya menusuk hidung Doni memegangi perutnya yang muar Lalu menutup hidungnya menggunakan selimut Namun sial Tiba-tiba Muncul sosok hantu bermuka hancur itu dari dalam selimutnya yang dikenakan Doni Matanya menonjol seperti hendak keluar dari tempatnya Doni berteriak histeris Hantu itu mencakar tubuh Doni hingga bajunya terkoyak Doni berteriak histeris Hantu itu semakin bersemangat Ia mendorong tubuh Doni hingga terpental ke tembok Kepalanya memuntur tembok Doni memegangi kepalanya yang terasa berdenyut Sini dong bang Dengan terkoboh-koboh Ia kabur dari serangan setan beringas itu Doni Seru Vino dan Kevin yang baru saja datang Dengan susah payah ia berjalan menuju pintu Namun dengan kekuatan gaibnya Sekar menyari tubuh Doni kembali menjauh dari pintu Sekar terus mempermainkan Doni Doni merintih meminta ampun Namun Sekar tak lagi memiliki belas kasihan Ia menyiksa Doni Menyeret Bahkan menarik Doni ke atas Lalu diempaskan Doni bak seperti bola basket yang dilempar ke sana kemari Sekar tertawa puas Melihat Doni yang menderita Doni merintih memohon ampun Apa? Ampun? Kau ingat? Aku juga minta ampun saat kalian menunggu kehormatanku Apa kalian mendengarkanku? Sekar mencangkar-cangkar tubuh Doni secara brutal Don Buka pintunya Pakik Vino dari luar Mereka terus menggedor pintu Sekar tersenyum sinis Ia mencukik layar Doni hingga terangkat ke atas Doni kewalahan Wajahnya memerah karena tak ada asupan oksigen yang masuk ke rongga dadanya Doni semakin melemah Tubuhnya terasa dingin Dan Bek Tubuh Doni terpental ke dinding Ia meringis kesakitan Arwah sekar datang dengan raut wajah geram Ia mengubah kembali wujudnya yang semulanya pucat pasi Menjadi hantu berwajah hancur Sementara Vino dan Kevin Ia terus berteriak memanggil Doni seraya menggedor pintu Setan itu menatap kara pintu Lalu beralih menatap Doni yang sudah terkapar di lantai dengan wajah pengisnya Amarah sekar semakin megebu Hendak menghabisi nyawa Doni Baru saja ia hendak menyerang Tiba-tiba pintu didobrak Keduanya berhasil masuk Pergi kau Iblis Pergi Bekik Vino Seraya menodongkan kerisnya Sekar menyeringai Iblis kau bilang Siapa yang Iblis disini Aku Atau manusia laknat yang tega merangkut kesujian wanita tak bersalah sampai ia mati Serganya penuh penekanan Dengan kekuatannya sekar mengempaskan keris itu ke dinding Lalu menyeringai menang Mereka terperang Mereka lupa sedang berurusan dengan siapa Mereka telat menggunakan keris itu Arwah sekar Sudah semakin kuat Namun Vino tak menyerah Ia memungut kembali kerisnya lalu mencoba menyerang sekar lagi Dibantu oleh Kevin yang mengecoh dari arah lain Namun naas Kevin terpental cukup jauh Akibat kemarahan sekar Keris itu hanya menancap di tangannya Bukan di jantungnya Rupanya Hal itu membuat setan itu semakin marah Sekar membabi buta Ia menyerang Donnie secara brutal Dan juga yang lainnya Semua barang-barang dibuat berantakan oleh sekar Semuanya terkapar Vino mencoba bangkit dan hendak menyerang lagi menggunakan tongkat baseball Vino Sebelah sini Arah Donnie agar sakar terkecoh Namun belum sempat Vino menyerang Setan itu langsung menyemrat Donnie Dan membawanya pergi Sial Setan brengsek Lumpat Vino dengan kesal Ayo kita cari Donnie Ajak Kevin sembari memegang perutnya Dan berdiri membungkuk menan sakit Kita mau cari kemana Vino Ini udah malam Kita gak tau setan itu bawa Donnie kemana Timpalannya dengan pesimis Tapi gimana sama Donnie no Kita gak mungkin ninggalin dia gitu aja Terus kita harus gimana Situasinya gak memungkinkan Dengan kondisi kita yang kayak gini Gimana kita bisa keliling nyari Donnie Yaudah kita lanjut besok Semoga gak terjadi apa-apa sama Donnie Ujar Kevin akhirnya menyerah Iya Semoga saja Oke Kita kembali lagi ke sudut pandang Nek Sumi Apa benar yang kulihat tadi putriku Apa benar itu kamu nak Ibu sangat merindukan kamu Tiga sekali kamu ninggalin ibu sama sekar Guma menesumi liri Tak terasa air matanya luruh Ia menyekai air matanya yang membasai pipi Namanya Tari Putrinya pergi meninggalkan rumah Satu sekar masih berumur dua bulan Sekar lahir setelah Tari diperkosa oleh iparnya sendiri Kala itu suami Tari sedang tugas keluar kota Waduh ini cerita cukup Menyerahkan sekali Kita lanjut Ia ditalak oleh suaminya setelah divitna oleh istri ipari memperkosanya Jadi fitna menjadi pelakor Dan bermain gila dengan suaminya Suaminya terhasut Ia tersulut emosi saat tahu Kalau Tari Tengah mengandung seorang anak yang sudah berusia dua bulan Sedangkan suaminya Ia tidak pulang sudah hampir mat bulan lamanya Tari diusir Harga dirinya diinjak-injak Ia juga harus membawa putranya yang masih berusia satu tahun Tari pulang ke rumah ibunya dengan keadaan yang menyedihkan Mereka hanya membawa tas berisikan baju-baju mereka Ya ampun nak Kamu kenapa Ada apa ini Tanya Nek Sumi kalau melihat Tari datang membawa tas besar dan mengendong anaknya yang masih kecil Bu Tari divitna Bu Tari dilecehkan oleh Bang Dahmar Tari hamil Jelas Tari dengan air mata berderai Ya Allah nak Kenapa kamu tidak bilang sama ibu dan bapak Sumi memeluk putrinya yang rapuh Hari demi hari perut Tari semakin membesar Hingga sampailah waktu kelahiran anaknya Tari melayarkan bayi perempuan Namun Ia tak tahan dengan hinaan dari keluarga mantan suaminya dan para warga Tari memutuskan untuk pergi meninggalkan desa Namun Ia meninggalkan putrinya yang baru lahir dengan alasan takut tak bisa membahagiakannya Bertahun-tahun lamanya Tari tak kunjung pulang Nek Sumi memutuskan untuk tinggal di pelosok desa setelah suaminya meninggal Hartanya habis Karena terus menerus dipakai Sumi membeli tanah di perdesaan Dan mulai berkebun Ia mengurus dan membesarkan cucunya sendirian Tak terasa Zanisha berkumandang memboyarkan lambunan anak Sumi Nek Sumi melihat jam Ia masih mengenakan mukana setelah selesai sholat maghrib Ia menyekai rematanya Lalu lanjut sholat isya Kesokan harinya Berita kematian Donnie mulai menyebar Orang tua Donnie diberitahu oleh tetangga Kalau semalam terjadi keributan Tapi Donnie tak ditemukan disana kesokan harinya Vino dan Kevin memakirkan mobilnya di halaman rumah Donnie Gimana cara jelasin kenyokapnya Donnie ya? Tanya Vino Mereka masih berada di dalam mobil Gue juga bingung no Kita pura-pura gak tau aja kalo Donnie hilang Kalo nyokapnya tau apa yang sebenernya terjadi Dia bakal shock berat Setau gue nyokapnya Donnie itu punya rivet penyak jantung Timbal Kevin Yaudah lah gimana nantinya aja lah Dengan cemas Mereka berdua turun dari mobil Entah apa yang akan terjadi selanjutnya Namun baru saja mereka sampai di depan pintu Ada seorang warga yang datang tergesa-gesa mencari ibunya Donnie Assalamualaikum Bu Dede Bu Panggil pria itu dengan nafas tersenggal-senggal Dengan tergesa pula ibunya Donnie datang Waalaikumsalam ada apa Jang? Anu Bu Donnie gantung diri Dek Dunia seakan berhenti berputar Tubuh Dede seketika melemas Bahkan tubuhnya hampir luruh di lantai Namun dengan cepat diraih oleh Kevin yang berada di sebelahnya Dede memegangi dadanya yang terasa sakit Ya Allah anakku Dimana tempatnya? Tanya Vino Mari saya antar Timpal pria itu Mereka lalu pergi ke tempat dimana Donnie ditemukan Tempatnya berada di daerah perkebunan Dari kejauhan tampak warga sudah berkerumun di area kejadian Riu suara warga terdengar sangat ramai Mereka berjalan membelah kerumunan Semua tampak memberi jalan saat tahu ibu dari Donnie yang datang Begitu sampai Betapa kagetnya mereka saat melihat jasad yang tergantung di atas pohon kabuk itu Memang benar-benar Donnie Kondisinya mengenaskan Lidahnya terjulur Matanya melotot Sekujur tubuhnya dipenuhi luka cakaran Sebagian beransumsi kalau Donnie bunuh diri Tapi sebagian lagi mengira jika ini kasus pembunuhan Itu karena terdapat banyak luka di sekujur tubuh Donnie Para warga berkotong royang menurunkan jasad Donnie yang sudah kaku membiru Proses evakuasi cukup menyita waktu karena pohonnya lumayan tinggi Ibu unda Donnie yang tak kuasa melihat kondisi sang putra hanya bisa bersimpu Dengan air mata yang tak ada hentinya mengalir Sebagian warga memegang dedeh menguatkan wanita itu jika ini adalah sudah takdir Tuhan Donnie gak mungkin bunuh diri Dia sama kecoh aja takut apalagi kayak gini Tutur dedeh Seraya menyekai matanya yang basah Begitu jasad Donnie diturunkan Dede tiba-tiba pingsan Mati gue, Vin Donnie bilang kalau dia mati malam ini dia bakal neron gue lagi Gue mam Vino dengan liri Mampus lo, ledek Kevin Berisik lo Gue doain lo juga diteror Kalau perlu ntar gue bisikin di telinga mayatnya biar gak lupa Emang berani Jiwa halikiti kayak lo mana berani sama yang kayak gitu Beranilah Vin membuang muka Kevin mengulatkan ponselnya dari saku celana Ntar gue rekam biar viral Bangke enggak enggak Harga diri gue lebih penting Jasad Donnie dibawa pulang Dimandikan Lalu disolatkan Semua sanak saudara turut menyolatkan Setelah itu giliran Kevin dan Vino yang menyolatkan Awalnya semua berjalan dengan lancar Sampai saat Vino melakukan gerakan ruku Bahkan sampai sujud Orang-orang dibuat tertawa oleh tingkahnya Eh Dongo lo ngapain sih Tegur Kevin begitu Vino bangkit Kenapa emang? Ada yang salah Solat kan? Ya ampun Begok banget sih lo Tuh liat semua orang pada ngetawain lo Memang ada yang salah? Oon Oon Solat si solat Masa iya lo nyembah mayat? Mikir dong Makanya kalau pas pelajaran agama tuh jangan pulos Malu-maluin kan Vino berpikir sejenak mencernak kata-kata Kevin barusan Oh iya ya Emang solat main gak pake ruku sama sujud ya? Tawa gelap Belajar lagi sana Lo pikir aja sendiri Tukas Kevin dengan kesal Lo mah gitu sama temen Tampak ngai keren otaknya bego Udah sana katanya mau berbisik manja sama mayat Ya harus tar gua viralin Seorang Vino Alexander berbisik manja dengan mayat sahabatnya Salam berpisahan Anjir Enggak-enggak Harga diri gua lebih penting Setelah semuanya selesai Jenazah Doni pun diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya Tangisri tampak mengiringi kepergian Doni Sang bunda berada di jajaran paling depan Dengan mata yang sembabi Bunda Doni masih berusaha terlihat tegar Hingga acara pemakaman pun dimulai Jenazah Doni dimasukkan ke dalam yang lahat Temen kita berkurang satu lagi Vin Gue rindu kita yang dulu Tutur Vino seraya menyekir matanya Iya no Kalau aja waktu itu kalian gak gegabah Ini semua gak bakalan terjadi Udah gak usah nangis Siapa tau selanjutnya giliran lo yang nyusul Doni Bangga lo Vin Bukannya nenangin malah bikin gue sedih lo Satu persatu para pelayat mulai meninggalkan pemakaman Saat semua sudah pulang Langit berubah mendung Tampak sesosok wanita berjubah putih berambut panjang Berdiri tepat di balik pohon beringin besar Ia mengintip dari kejauhan Memperhatikan sebuah gundukan tanah merah yang ada di atasnya ditaburi bunga Tetap hanya begitu dingin Kalian harus terima akibatnya Ucapnya Lalu sosok itu melenggang pergi membawa dendam yang membara dalam hatinya Di sisi lain Silva memegang sebuah foto yang ia rebut dari Vino waktu itu Dadanya bergemuruh sesak melihat sosok pria yang ia cintai dulu Tangisannya lolos begitu saja Silva meremas foto itu Lalu mengepaskannya ke dalam tong sampah Di dalam kamar berukuran besar Silva meraung meluapkan tangisnya Ia memukul-mukul kepalanya berharap kenangan pahit itu hilang dari benaknya Namun sesaat kemudian Tangisnya meredah Sudut bibirnya tertarik berbegitu saja Kenapa aku menangis Mereka sudah kuhancurkan Sudah kumiskikan orang-orang sombong itu Dan iblis sialan itu Juga sudah kubuat lumpuh Silva tertawa puas Tekanan batin yang mendara hidupnya Membuat kondisi psikologisnya berantakan Ini siapa ya? Kakek saman ini dari papa kayaknya ya? Atau dari mana? Menyedihkan sekali aku ini Masa nenek sendiri aja gak tahu sih? Gruto Vino Menggaruki rambutnya yang tak gatal Ia terus memperhatikan sederhana foto yang ia ambil dari kotak kayu itu Ia terus menerka-nerka Siapa saja mereka Dia kakek dan nenek dari ayahmu Ujar Silva dengan muka datar Begitu ia masuk ke dalam kamar Vino Mama? Silva menarik nafas panjang Mengirup oksigen sebanyak-banyaknya Memenuhi dadanya yang sesak Mengingat kejadian belasan tahun lalu Silva duduk di tepi rancang Matanya menatap keluar jendela Fikirannya menerawang jauh ke masa lampau Ada apa sebenarnya mah? Tanya Vino melihat rauh datar dari wajah ibunya Belum saatnya kamu tahu Silva masih belum bisa menceritakan kejadian sebenarnya pada Vino Ia masih belum siap Silva berlari keluar dari kamar Vino Hatinya seperti dicabik-cabik oleh binatang buas Saat mengingat momen itu Dan sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyamai cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya And Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya